Hai guys, selamat pagi. Hari ini aku akan rencana mau ke Coles sendirian. Jadi Coles itu kayak department store, isinya banyak macam-macam barang. Mulai dari perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga, baju, perlengkapan anak-anak. Jadi pokoknya semua barang-barang itu ada di situ. Dan nanti aku akan tunjukin ke kalian. Dan kita akan bawa si Janik, tapi nanti aku di drop aja gitu. Nanti si Janik pulang sama bapaknya. Seperti biasa, jadi kalau aku jalan atau belanja sendirian tuh, karena agak lama pastinya ya. Tung-tung aku duduk dulu. Karena pasti lama, jadinya si Janik gak akan aku bawa. Biar aman dan lebih enak belanjanya juga lebih cepat. Sorry ngos-ngosan, habis naik tangga tadi. Nah terus, nanti aku akan tunjukin ke kalian di Coles itu ada apa aja. Tapi guys, jangan lupa di like dulu, di subscribe videoku. Kalau perlu di-share ke teman-temannya, sambil ghibah gitu, sambil ceritain channel Youtubeku juga boleh. Iya nak, iya Janik. Lihat sini, lihat sini. Dan anyway, kayak aku bilang tadi, nanti si Janik akan tinggal di rumah sama bapaknya. Dan aku akan pergi sendirian mengelilingi departemen store di sini. So guys, stay tuned terus. Yeay. Sekarang masukin si bayi dulu di car seatnya. Good bayi. Good bayi. Ayah pintar. Anak pintar. Janik sana pintar. Om nom 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 nom. I prefer transfer. Yeay, yeay, yeay. Pwede anak-anak. Kitu banget. Kor� тер. Hoppa. Orang yang kitoru. Orang kitoru. Mereka ini harus lupa seru. Jangan lupa seru oSE. Aku dirim 1996 kali ini. Apadahnelia. Okay much tenga seorang Indonesia. selamat menikmati bagus tapi harganya mahal banget nah kayak aku bilang sebelumnya di cols ini barangnya itu random eh bukan random maksudnya kayak bervariasi gitu mulai dari hiasan rumah, perlengkapan tempat tidur, terus habis itu eh baju-baju, bantal salimut, terus ini karena bentar lagi mau natal jadi banyak banget dekorasi natal kayak kos kaki ini bukan kos kaki anak-anak ya ini jadi kos kaki digantung di perapian gitu, terus habis itu ada hiasan natal, disini pokoknya tuh kalau natal pasti meriah banget hiasannya mulai dari halaman dihias depan rumah ruang tamu, dapur pokoknya semua bagian rumah tuh kalau perlu dihias karena memang orang-orang disini kayaknya festive banget glamour glamour banget kalau masalah natal coba liat nih kayak perintilan-perintilan kayaknya boneka-boneka tuh ada aja bantal bantal apa namanya bantal sofa pun terus habis itu tapi harganya mahal-mahal bo ini kayak hiasan patung-patung kayak gini 30 dolar artinya sekitar 400 ribuan buatnya cekat lama-lama sih jeez cepat بđus vttuk udah gila gua 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 selamat menikmati ini pun lucu banget isinya barang-barang random 20 dolar selamat menikmati 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 karena ini aku gak bawa mobil jadi ini tak tenteng-tenteng kemana-mana mau ke hobi-lobi dulu isinya barang-barang lucu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati